Halo semua, balik lagi di channel Synopsis Gaming Ya, di video kali ini kita akan coba untuk bahas update-an baru yang akan rilis besok kemungkinan besar ya Ada banyak banget update-an barunya Yang pertama dari job-nya Sungjinu yang baru Kemudian ada 2 hunter baru sekaligus ya Gugunhae dan Hansemi Dan ada senjata baru juga Ada fitur build juga ya Dan kita akan coba bahas semuanya gitu ya Satu-satu gitu Oke, yang pertama kita akan coba lihat dulu ya Disini kita bisa lihat sendiri ini untuk new job dari Sungjinu ya Dan kita akan mendapatkan skin-nya yang ini gitu Ini secara gratis ya skin-nya Oke, kita akan lanjut lagi Disini untuk event baru ya Ini untuk event baru 100 hari Memperingati 100 hari dari Stole Leveling Arise ya Dan ini bisa dapat hadiah juga nantinya Nah, ini untuk event barunya Ini ya kita kayak lawan boss monster aja lah disini ya Kayak gitu Kita akan coba lihat ini untuk rewardnya Kalian bisa lihat sendiri rewardnya Ini mungkin untuk bossnya gitu ya Ini untuk rewardnya Dan itu secara gratis didapatkannya Kalau nggak salah ya Nah, disini Kita disini bisa mendapatkan hadiah seperti ini Dari kertas gunting batu ya Ini dari suite ya Nih Kita bisa lihat disini Pertama dia bisa dapetin ini nih Nah, ini Ini untuk level ya Untuk naikin level dari senjata maupun dari skill kan Kemudian ini untuk bahan senjata ya Ini untuk bahan senjata yang ini Kemudian sisanya ini Bingkai Kemudian ini untuk tiket gaca ya harusnya Ini nggak tau apa Ini nggak tau apa ya Ini tiket gaca atau apa gitu Oke, kita akan lanjut lagi Oke, disini Sama Disini untuk Ya, kalian tau lah ya Ini untuk eventnya gitu Dan disini untuk event ini Kita bisa mendapatkan skin ema Secara gratis ya Skin ema secara gratis Dan juga kita bisa mendapatkan ini Senjata sungjinwu ya Weapon sungjinwu Dan bahan-bahan lainnya ya Ini untuk bahan upgrade weapon barunya tuh Oke, cukup bagus Kita akan coba lanjut lagi Disini ada event baru juga Yang dimana Kita bisa mendapatkan Ini tuh bahan Ya buat upgrade ya Bahan upgrade atau untuk kecraft senjatanya Dari Gogun He maupun si Hansemi nya ya Ntar mungkin pilih salah satu atau random Saya nggak tau juga gitu kan Ini untuk hadiahnya ya Dan juga ini tiket gaca ya Oke, kita lanjut lagi Disini ada eventnya juga Event baru juga dari Guild ya Ini kayaknya event guild ya Kalian bisa lihat sendiri ada tiket guild kayak gini Kemungkinan besar ini Yang ada di guild harusnya ya Kita bisa dapetin essence Dan juga bisa dapetin gold ya Cukup bagus Dan oke, kita akan coba lihat Sedikit gameplay dari Hansemi ya Hansemi ini dia adalah Tipe support dengan elemen angin Yang dimana dia bisa ngeheal juga Kalau nggak salah Dan kalau saya baca lagnya ya Itu tuh dia bisa meningkatkan critical hit rate Dan juga critical hit damage Yang dimana ya Hunter ini tuh bagus untuk Mirei Karena kalau kalian Mirei udah B4 Dia kan Akan meningkatkan damage 10% Tiap ada satu tim yang elemen angin ya Jadi kalau kalian mau pake Mirei Udah B4 atau B5 Berarti satu timnya yang pertama harus punya Jinchul Yang kedua Hansemi ya Untuk meningkatkan damage dari si Mirei itunya sendiri gitu Cuman saya nggak tau apakah dia bisa meningkatkan MP ya Dari Mireinya Atau dari skill dia Yang bisa meningkatkan MP satu tim Saya nggak tau Tapi yang pasti dia bisa ngeheal ya Yang pasti dia bisa ngeheal Oke, untuk skill-skillnya ya Rhea banget ya Area of effect Support skillnya dia bisa ngeheal Bisa ngeheal si Seojuunya Sungjinu ya Sorry Ini untuk ultimate skillnya Oke Tidak ada penjelasan untuk skill-skillnya Tidak ada penjelasan untuk skill-skillnya Ini untuk Hansemi ya Berset Oke ini untuk skinnya Itu ngapain di screenshot coba Bagian itu ngapain di screenshot coba Nah ini untuk skinnya Ya cukup bagus lah ya Ini cukup bagus lah Kalau menurut saya pribadi ya Cuman apakah worthnya untuk digaca ya Kalau kalian punya Mirei Udah B5, B4 Wajib untuk gaca ini Dan Jinchul pun wajib kalian build Dan wajib kalian gaca juga ya Oke disini kalian bisa lihat Dia ini bisa ngeheal ya Tipe elmen angin Dan ini untuk senjatanya Oke kita lanjut lagi Kemudian disini ada Gogun Hei ya Yang katanya Ope itu ya Yang kemarin kalian vote semua ya Sekarang dia udah muncul lah gitu Cuman saya tidak mau berasumsi Apakah dia jelek atau tidak Kita akan lihat nanti aja Apakah worth it untuk digaca atau tidak ya Cuman saya lihat di Alphalicker ya League-nya, lag-nya ya Kok saya lihat sih Dia ini weak ya Untuk break skill 1 skill 2-nya Dan juga dia ini lebih ke arah Defensi Skill supportnya itu Bisa meningkatkan Defensi Cuman ya nanti kita akan Bahas bareng-bareng ya Apakah worth it atau tidak Ya dia kayak Jinchul ya Mainin tangan nih Dada senjata Loh kalian bisa lihat sendiri ya Skillnya kayak kurang menarik gitu guys Kayak kita gak tau lah Apakah dia Ope atau tidak ya Oke Sebaru itu Dia tipe tank ya Dia tipe tank Bisa Ya meningkatkan defense gitu kan Ini untuk senjatanya Ya dia tipe tank sih Ini untuk skinnya mungkin ya Atau untuk bentukannya mungkin ya Ini bentukan Bentukan hunter-nya kayak gini Ini untuk skin dari Hansemi ya Ini skin-skinnya Ini untuk yang Summer Dan juga ini yang biasanya gitu Oke kemudian disini ada Emma juga yang bisa didapatkan Secara gratis Dan juga ini Elysia Ini yang Ya Yang berjemur lah ya Dia coklat nih yang ini Dan mungkin harus beli ya Kalau Elysia sendiri Oke ini untuk Gogunhei ya Oh ini untuk warnanya Yang aslinya warna hitam Ini untuk yang color-nya Kemudian kita lihat Untuk Hansemi Oke bentukannya seperti ini Ini untuk summer-nya Kemudian untuk Elysia Dia seperti ini ya Untuk summer dari Elysia ya Kayaknya harus beli sih Kalau Elysia Kemudian ini untuk Emma ya Cukup bagus lah untuk Emma Ini untuk Emma nih Keren sih Oke kita lanjut lagi Nah ini gameplay Sedikit gameplay dari Hunter barunya ya Ini untuk Gogunhei Kita akan coba lihat sedikit Oke kita akan coba lihat Gameplay dari Gogunhei Dan juga Hansemi ya Apakah bagus atau tidak Oke ini untuk Hansemi ya Dia mainin Ini kayak jinjul sih Gameplaynya mirip-mirip kayak jinjul sih Dia Oke Kayak jinjul sih Jujur-jujurnya nih Oke kita lihat lagi Apakah dari skill break-nya sih Penasaran skill break-nya Apakah bagus atau tidak Oke ini untuk Hansemi-nya Basic attack-nya seperti itu Skill 2-nya bisa ngeheal Kita bisa lihat Jadi ada efek heal-nya ya Atau skill 1 tadi ya heal-nya Oke kita akan coba lihat Efek break dari Gogunhei ya Oke Peningkatan MP Peningkatan MP guys Ada peningkatan MP ya Kalau mau itu Sip Sip Ini peningkatan MP sih Coba 1300 Iya Ada peningkatan MP dari skill-nya Cuman saya gak tahu Apakah peningkatan MP-nya ini Ke satu tim Atau hanya Hansemi-nya aja ya Oke Lihat Kita coba lihat Basic attack-nya bisa Anjir Oh Weakness ya Cukup bagus guys Kalau dari si Gebrigma Wah cukup bagus ini Break-nya cukup bagus lah Coba ya Kita lihat Korat Ke QTE ya Ini kita akan coba lihat Skill berapa yang sakit banget Skill 1-nya Dan basic attack-nya pun Dia ini Memberikan efek break ya Basic attack pun memberikan efek break guys Cukup bagus Kayak jincul Mirip-mirip jincul guys Dan Damagenya pun cukup sakit Oh kenapa dia Ini skill-nya Break ya Break-nya itu Weak ya Gak Gak almighty Karena dari basic attack-nya pun Memberikan efek break Ya ini mirip jincul Sebenernya Cuman jincul yang Versi Angin Eh sorry Jincul yang versi Cahaya aja sih Apakah Bagus atau tidak ya Bagus-bagus aja gitu Kalau emang sesuai weakness ya Break-nya pun cukup sakit Cukup terasa Oke Kalau yang bisa saya simpulkan Gogon Hedia adalah Tipe break ya Yang dimana skill 1 Skill 2-nya Weak ya Dan cukup sakit juga Kalau sesuai weakness Dan basic attack pun Bisa nge-break Dan cukup sakit juga Ya mirip jincul lah Kemudian Hansemi Dia adalah tipe support Yang kalau kita bisa lihat Dia bisa nge-heal Area juga Kalau bisa lihat Nah tadi Nge-heal Kemudian bisa meningkatkan MP Cuman Efek MP-nya ini Kediris sendiri Atau bisa ke-hunter Saya gak tau nih Kalau bisa ke-hunter Mungkin bagus banget Buat Mirei Yang dimana Mirei ini boros banget MP-nya Kalau ini bisa Nengkatin MP Ini bakal bagus banget Bakal meta banget Dan wajib banget Digaca ya Sumpah Oke Seperti itu ya Cukup bagus Cukup bagus Ini untuk senjata Yang barunya ya Nah Ini ada senjata baru Tombak dark ya Gak tau Apakah nanti Metanya akan ke-dark Atau Metanya ke-like Saya kurang tau Cuman kalau ada Weapon dark sih Harusnya Nanti akan Ke arah dark sih Harusnya ya Biasanya Senjata baru tuh Bakal kepake Biasanya Oke Ini untuk Apa sorry Job baru dari Sungjin Itu sendiri Yang dimana Syarat yang pertama Kita harus memiliki 90 ribu power Yang kedua Kita harus menyelesaikan Battlefield of Trial Floor 35 ya 35 gampang lah ya Kemudian Yang terakhir Kita harus bisa Menyelesaikan Mode hard Story hard Captor 15 Ini pun Captor 15 Gak terlalu sulit sih Kalau menurut saya pribadi ya Oke ini gak tau Yang bawahnya apa Pokoknya ini Syarat-syaratnya ya Ini ada skill baru Saya tidak bisa menjelaskan Satu-satu Nanti kita akan bahas lagi Kemudian disini ada Ini baru juga ya Blessing baru Ini tuh peningkatan damage 7, 11, sampai 16% Durasinya 10 detik Kemudian ini MP, defense Apa gitu Saya lupa ya Cuman ini cukup bagus lah Peningkatan damage gitu Cuman gak tau Apakah bakal kepake atau tidak Oke kemudian disini Ada fitur guild ya Ini fitur guild Ini untuk lobbynya Kemudian disini Untuk dungeon di guildnya Yang dimana Kita bisa mengalahkan Naga ya Kalian bisa lihat ini Untuk Naganya ya Ini ada minigamesnya juga Nah disini Untuk login harian Dari fitur guildnya Yang kiri ini Kemudian disini Untuk misinya Dan ini untuk Minigame dari Si fitur Di guildnya Nah ini ada Kayak coin-coin Gak tau buat apa nih Ditukar harusnya ya Ada shopnya mungkin Oke ini untuk Boss di Di boss Untuk di guildnya Yang dimana Kita bisa menggunakan 9 hunter sekaligus Untuk menjadi supportnya Bukan Cop-op ya Tapi 9 hunter Yang kita punya Dan ya Bakal nge-lag Parah sih Siap-siap HP kentang kalian Lo dakis ya Oke ini untuk Shopnya Kalian bisa lihat sendiri Ini untuk shopnya Disini untuk dropannya Ini untuk upgrade Skill senjata Ini Ini untuk Tiket vulkan Bisa didapetin disini Dan ini gak tau apa nih Apakah Oh ini ya Senjata SSR Like secara Bukan secara gratis Harus kita dapetin Di shopnya Guild ya Wah Bagus sih Bagus sih Oke kita coba lanjut lagi Kita bisa lihat Untuk fitur guildnya Seperti ini Oke untuk fitur guildnya Ini Gambarannya Seperti ini guys Ini ada Minigames Ini kemungkinan Minigames nih Kemudian disini ada Dragonnya juga Dungeonnya Oke kita coba Ini untuk Karakter kitanya Ini untuk Mungkin ini untuk Shopnya gitu kan Ini untuk karakter lain nih Oke Ini untuk Misi-misinya Yang dimana kita bisa mendapatkan XP Guild Dan juga Coin Guild Yang bisa ditukar Mungkin di shopnya Nah ini Ini untuk Apa ini Ada Event Di ingamnya Nah ini Minigames Minigames Kita coba Percepat lagi Nah ini untuk Shopnya ya Yang tadi Yang udah kita dapetin Tadi bisa ditukar Perhari Gak tau perminggu ya Ini Kayaknya perminggu deh Untuk dapetin Coin ini Ini udah Cukup bagus lah Ini gak tau buat apa nih ya Oke Kita langsung lanjut lagi Nah ini untuk Dungeonnya Nah ini Seperti ini Ini ada rankingnya juga Dan ada rewardnya juga Dan bisa dua kali ya Sehari atau perminggu Nah Ini ada Delapan ya Tuh Dua Tiga 456789 Sorry ada Sembilan guys Dan untuk Witnessnya Banyak banget ya Banyak banget Jadi semua hunter Bakal kepake Dan semua senjata Bisa kalian pake juga ya Nih Bukit Bakal ngeframe banget sih Jujur-jujuran Di hp bakal ngeframe banget Efek skillnya bakal Wadidaw sih ini Nah ini untuk gameplaynya ya Rame banget Rame banget Buset Wah Ini ada efek mematikan skill lagi nih Animasi efek skill bisa dimatikan gak Atau bisa dikurangin gak guys Buset sih ini kalau di hp sih Nge-lag banget sih Sumpah ini kalau di hp sih nge-lag banget guys Bakal ngeframe sih Sekarang pun udah kerasa ngeframe Apalagi dengan 9 hunter sekaligus Dengan efek yang wadidawu Seperti ini ya Ya vibe-nya ya lawan Kayak boss yang story Paling terakhir ya ini Gak terlalu sulit juga sih lawannya Pod ya ini adalah mungkin Podnya versi gw wield ya Bakal kompe parah sih ini Kemungkinan besar bakal kompe parah ya Antar guildnya Cuman kalau saya ada guild sih Mending guild nyantai aja sih Oke kita coba lanjut lagi Ini untuk guildnya ya Oke kita akan coba lihat Gak ada rewardnya ya Cuman ada Start ranking Damage terbesar mungkin ya Mirei, Gogun He Dan sebagainya ya Oke kita coba lihat lagi Nah ini Sip Nah ini yang saya suka ya Gacha antara hunter dan weapon Dipisah Ini loh yang saya tunggu-tunggu Tau gitu dari dulu ya Harusnya dari dulu gak sih Jadi kita kalau emang udah hoki di senjata Bisa untuk gacain hunter Atau kita Hokinya cuman di hunter ya Kita bisa gacha untuk weaponnya Ini yang kita tunggu-tunggu dari lama Harusnya ini Dan juga kalian bisa lihat nih Ini cuman ada dua pilihan Bukan empat lagi Jadi lebih gampang untuk mendapatkan si senjata atau hunternya Ini Ini yang kita tunggu-tunggu ya Sumpah sih Ini sih yang kita tunggu-tunggu Yang saya tunggu-tunggu mungkin ya Oke disini ada peningkatan atau tambahan di reverse ya Battlefield of Trial sampai 60 mungkin Dan juga ini tambang Ada peningkatan di tambang juga Ini ada perubahan dari segi dropan mungkin Ini level dan juga ini akan ada kayak adjust ya Adjust mungkin ya Dari skill senjata ya Senjata kakek Zeus Kemudian hunter yang tidak terlalu kepake ini Kemudian ini saya udah liat juga ya Untuk perubahan dari Blessing dan juga ini artifact ya Artifact full kan akan berubah juga Oke ini untuk eventnya ya Event 100 hari anti boss-bossnya Ini mini gamesnya dan ini untuk bossnya Nah ini untuk sedikit gameplay dari Sung Jinwoo dengan senjata barunya Atau mungkin ini event barunya ya Yang laba-laba Kita gak usah liat lah Dan ini untuk kode rhythm ya Silahkan kalian rhythm kodenya Dia bisa mendapatkan 1000 essence ya Oke tidak ada lagi ya Dan kalau saya liat sih Ya ini sangat menarik lah ya Ini sangat menarik Terutama di gacanya I like it guys Gacanya sih saya suka banget Ini yang saya tunggu-tunggu gitu Oke jadi segitu aja Kalau kalian punya pertanyaan Tulis di kolom komentar Dan jangan lupa klik tombol subscribe oke Oke mungkin gitu aja Chill again Dan jangan lupa klik tombol subscribe ya Dan jangan lupa klik tombol subscribe ya